Inilah kampus Indiana University of Pennsylvania yang terletak di kota kecil Indiana, negara bagian Pennsylvania. Di kampus yang memiliki sekitar 15.000 mahasiswa ini, terdapat dua dosen asal Indonesia yang mengajar dari tingkat sarjana hingga doktoral. Bagaimana awalnya hingga keduanya memutuskan menjadi pengajar di Indiana? Karena ini kotanya kota kecil, memberikan gaji yang hampir sama, benefit yang lebih baik, dan kotanya itu sangat kota manis, cantik, kecil, dan sekolahannya bagus. Tapi sepertinya melamar pekerjaan di Indonesia juga susah ya, katanya harus kenalan dulu sama orang dalam. Jadi ya sudah lah saya ngelamar pekerjaan di mana-mana sampai ke Uni Emirat Arab, ternyata yang manggil sekolah ini. Kini Pak Kustim telah 13 tahun menjadi pengajar di sini setelah mendapatkan gelar profesor secara penuh dalam waktu 5 tahun. Sementara Nur Haya yang sebelumnya menyelesaikan program doktoral di University of Tennessee baru 2 tahun bekerja di kampus ini. Walaupun di Amerika menjadi pengajar asing, apalagi perempuan, ternyata tidaklah mudah di kota sekecil Indiana. Di satu sisi kita sebagai orang Indonesia kadang-kadang bicara bahasa Inggris aja ada barrier ya, ada halangan. Nah sekarang kita juga berbicara bahasa Inggris, menyampaikan materi, dan berhubungan dengan orang-orang dan mahasiswa yang tidak terbiasa berhubungan dengan masyarakat asing. Nur Haya butuh waktu 1 tahun untuk membuka pikiran para mahasiswanya mengenai pentingnya mempelajari komunikasi internasional. Salah satu mata kuliah yang diajarnya, apalagi di era globalisasi ini. She gives us a broader perspective on things, and she made me realize maybe more about the media elsewhere, and that not all journalists have the same possibilities everywhere, and that I would be really lucky to do a journalism back home. I think having some diversity in your background and where you come from definitely helps. I mean you have new ideas and new ways of presenting information. Tanpa harus menjadi etnocentris, keberadaan kedua dosen ini tak hanya ikut memperkenalkan Indonesia ke kalangan akademisi di Indiana. Tapi kita juga bisa bekerja di sini dan tetap punya kesempatan untuk berkontribusi, untuk menyumbang entah apa saja kepada Indonesia. Misalnya, sebagai profesor saya juga tidak hanya mengajar, tapi saya juga mencari kerjasama antara universitas saya bekerja dengan beberapa universitas di Indonesia. Sampai saat ini Pak Kustim telah berhasil mewujudkan nota kesepakatan antara IUP dengan tiga universitas di Indonesia. Karena kebetulan saya orang Islam, orang Islam itu kan bisa berdakwah di mana saja. Jadi ya berdakwah di sini, berdakwah tidak harus juga dengan lisan, tapi juga bisa berdakwah dengan hal. Dakwah yang juga dilakukan oleh Nurhaya dari keterlibatannya di dunia mengajar. Dimanapun saya belajar, dimanapun saya mengajar, dimanapun saya memberikan saran kepada murid-murid saya, yang penting adalah mereka bisa mengamalkan pelajaran mereka dan mereka bisa menganggap dan mengaplikasikan pentingnya pemikiran global dan pentingnya rasa hormat kepada orang lain. Dari Indiana University of Pennsylvania, Kaptika Kaviana dan Nia Iman Santoso VOA.